ios versi 17.4.1 udah resmi keluar dan gue juga udah update juga untuk update terbaru kali ini sambil juga ngetes di game PUBG Mobile nya dan apakah worth it untuk performa game PUBG Mobile nya lancar di versi update kali ini ataupun nge-prem oke jadi mari kita bahas disini seperti yang udah gue pernah bahas sebelumnya, kalau di update di angka ketiga versi ios nya itu angka 1 misalnya 17.3.1, 17.4.1 itu untuk performa game PUBG nya menurut gue nggak bagus ya teman-teman tapi untuk pengetesan kali ini juga masih memasuki hari pertama sih yang notabene masih belum bisa disimpulkan untuk performa sebenarnya dan kalau dibandingin dengan ios 17.4, performa game PUBG Mobile nya menurut gue lebih lancaran di ios 17.4 teman-teman karena untuk performa di ios 17.4.1 ini main di map livic frame drop nya itu lumayan ngeganggu teman-teman jadi meskipun udah pake fun cooler frame drop nya itu masih lumayan kerasa yang padahal untuk di map livic player nya itu nggak sebanyak di irangle teman-teman untuk orang yang turun di event dan mungkin segitu dulu ya untuk performa game PUBG Mobile nya untuk lain-lain seperti di suhu, baterai itu menyusul ya teman-teman untuk di video selanjutnya akan gue update yang jelas untuk pengetesan hari pertama ini gue udah kurang srek nih sama ios 17.4.1 jadi menurut gue buat kalian yang udah ada di posisi ios yang enak jangan di update ke 17.4.1 ini agar performanya kalian nggak hilang kalau udah bagus di game PUBG Mobile nya ya dan bagi teman-teman yang udah terlanjur update di ios 17.4.1 ini yang mengalami bug, mengalami penurunan performa atau bahkan sebaliknya itu bisa share ya di kolom komentar biar teman-teman yang lain itu pada tau dan makin banyak referensi apakah mau update ataupun skip di updatean ios terbaru kali ini oke mungkin video gue cukup segini dulu ya dan akan gue bahas lebih lanjut nanti di video selanjutnya terima kasih yang udah nonton video ini, thank you yang udah bantu support juga untuk channel ini dan sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati